Intro Ya perkenalkan nama saya Junaidi Sholat Jadi dulu saya sholat melulu Saya jauh daripada Tuhan Dan saya dulu cuma taunya Yesus ini adalah manusia Kalau di agama saya namanya Isa Al-Masih Ya dan dia statusnya hanyalah Nabi Dan bahkan di dalam surat Ali Imran 57 Itu gak beda sama Musa, gak beda sama Muhammad, gak beda sama Adam gitu Kalau di ajaran saya dulu Dan saya gak pernah mimpi menjadi seorang Kristen Karena pegangan saya dulu adalah surat Ali Imran ayat 19 Inna dina inna alluhi Islam Agama yang diridoi Allah hanyalah Islam Di luar Islam tidak ada agama yang diridoi Allah Dan dalam hati saya, saya berjanji Hidup mati saya tetap Islam Apapun yang terjadi Itu rencana manusia Tetapi rencana Tuhan beda Dan Tuhan maunya saya jadi pengikutnya Ya Jadi Tuhan maunya saya jadi pengikutnya Maka dia kejar saya Jadi saya memang gak mau Cukup lama saudara Saya bergumul 2 tahun Itu tahun 80-an Saya bergumul Selama 2 tahun Kalau Jumat saya ke masjid Kalau Minggu saya ke gereja Ya Tuhan itu memanggil itu hanya dengan satu kalimat yang misterius Dia cuma berkata begini Carilah kebenaran Kamu akan diselamatkan Saya berpikir ya Kebenaran itu Islam Yang lain itu gak benar Dan saya sepilikan kata-kata itu Tetapi heranya kata-kata itu terus berkumandang di hati saya Ya berkumandang Berhenti-berhenti itu kalau saya sholat doang Habis sholat Suara itu nongol lagi Terus begitu Dan saya pikir Saya mulai tertarik dengan kekristenan Kenapa? Karena agama Islam Agama yang paling dekat sama Islam Sama-sama ada Musa Sama-sama ada Daud Sama-sama ada Yusuf Sama-sama ada Ya yang lain-lain lah sama gitu Jadi paling dekat Saya gak mungkin mendekati Buddha atau Hindu Tapi yang paling dekat ini Jadi saya mulai Masuk gereja Tetapi kalau saya masuk gereja Ya kalau pendetanya ngajak doa Orang semua begini Saya cuma melotot aja liatin Ya nyanyi juga saya gak ngerti Dengar-dengar aja begitu Jadi selama dua tahun Nah dari Saya melakukan hal yang seperti itu Lama-lama mulai tersingkap Mulai tersingkap gitu ya Saya mulai mikir-mikir-mikir Dan mulai bandingin gitu Antara Kristen dan Islam ini Saya perhatikan Saya perhatikan Dan saya mulai tertarik dengan kekristenan Ya saudara Jadi saya melihat Saya membandingkan begini Kalau dulu saya Mau sholat saja Sulit Artinya saya harus ambil air wudu Lalu saya harus masuk masjid Harus buka sepatu atau sendal Kalau sendalnya bagus Nanti pulang bisa hilang gitu Ya dan saya kadang-kadang pakai aja Sendal orang lain yang pikirin amat gitu Nanti kalau saya sholat Misalnya empat rakaat Udah tiga setengah Tinggal setengah lagi Kentut Batal Nyenggol perempuan Batal Syaratnya cukup berat Bahasanya harus Arab Ngadepnya harus ke barat Saya lihat orang Kristen kok Masuk gereja Ada yang pakai sendal Ada yang pakai sepatu Ya Lalu ada yang mandi Ada yang gak mandi Gitu Ya nyanyi sambil kentut Gak apa-apa gitu kan Ngadepnya boleh kemana aja Nah Saya ambil kesimpulan kok Kristen Gampang ya Lalu gak tahu kenapa Pikiran saya baru pikir ya Ya Allah itu kan Maha pengasih dan penyayang Kalau saya kan dulu Mau makan Mau berbuat sesuatu Selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya kita mengakui Bahwa Allah itu Maha pengasih dan penyayang Kalau Allah itu sifatnya Pengasih dan penyayang Pasti gak nyusahin gitu Dan saya lihat Allah yang gak nyusahin itu Di Kristen Nah disitu saya mulai tertarik Ya Nah akhirnya saya mulai Mengerti dua-duanya Apa itu Kristen Apa itu Islam Tapi untuk mengambil keputusan Gak mudah Kenapa? Ya saya pasti akan Kehilangan keluarga Saya pasti akan Dimusuhin teman-teman Masjid saya itu cuma Ya ini rumah saya Depan sana Tiga rumah saja Sudah masjid Tempat saya suka Beribadah Apa jadinya Kalau mereka tahu Saya jadi Kristen Belum lagi Bapak ibu saya Dan kakek saya itu Namanya Kiai Haji Abdul Ghandi Punya pesantren Terbesar di Lampung Ya bisa bayangin Situasi saya Ya seperti itu Dan saya takut sekali Untuk menjadi Kristen Meskipun saya sudah Mulai mengerti Dan ada keinginan Lalu saya sempat juga Berpikir Jadi orang Kristen Diam-diam aja Lalu perlu nanti Ngomong sama pendetanya Di baptisnya Di kamar mandi Terus jangan ada yang tahu Satu orang pun Pokoknya hubungannya Pribadilah sama Tuhan Itu saking takutnya Namun satu hal yang aneh Itu adalah Dalam satu momen Saya harus menyelesaikan Tiga lagu Di daerah Roxy Lalu di tengah jalan itu Saya bawa mobil Saya ngomong aja Begitu Yesus engkau itu Tuhan Atau bukan Saya ini bingung Mau jadi Kristen Saya takut Mau jadi Islam Kok kayaknya saya Udah gak kepengen Ini gimana saya Nah disitulah Urapan Tuhan itu turun Saya di jamah Dan menangis Sejadi-jadinya Kalau ditanya nangis Kenapa Saya juga gak tahu Tetapi Saya merasakan Ada pelukan yang Penuh kasih Yang berkata Di hati saya Seperti Allah itu Seperti dia Tuhan Seperti menemukan Anak yang hilang Lalu saya di jamah Dan disitu Saya mendengar Dia berkata Akulah Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Dunia Kalau kamu tidak percaya Kamu mati Katanya gitu Jadi karena saya takut mati Ya saya terima Karena saya pikir Kalau saya tolak Nyawa saya dibetot Jadi saya terima Ya Yesus tolong saya Saya percaya Saya percaya Nah habis saya ngomong Begitu itu Seperti ada beban Yang lepas Rasanya lega banget Dan yang paling ajaib Adalah Sejak saat itu Saya tidak takut Kehilangan apapun Tidak takut Kehilangan orang tua Tidak takut Kehilangan teman-teman Tidak takut bersaksi Sampai juga Tidak takut mati Makanya saya jadi Kristen Itu nekat banget Memang benar Ya Saya nginjil di mikrolet Mikrolet Saya ketemu Ketemu haji gitu Prosesnya pengen ngomong Terus gitu Mau siapa aja Nah tetapi memang Saya percaya Kalau bapak saya Keluarga saya Tahu saya jadi Kristen Pasti saya dihakimi Gak mungkin gak Nah disitu saya persiapkan Diri saya Lalu saya kembali lagi Belajar Al-Quran Hadis Saya pelajari Lalu Puji Tuhan Tuhan itu memberi Waktu yang sangat baik Salah satu guru saya Adalah yang saya sangat Cintai itu Hamran Amri Jadi kebetulan waktu itu Rumahnya dekat rumah saya Ya udah disitu Kalau ada apa-apa Tanya 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 Ya akhirnya saya jadi pinter Ya Dan betul saja Satu kali Orang keluarga saya Dengar saya jadi Kristen Lalu saya dipanggil Dan saya dihakimi Saya disidam Jadi ditanya Kenapa kamu jadi Kristen Kamu itu bikin malu orang tua Bapakmu ini Dari kecil sampai tua segini Gak ada satupun keluarga yang Kristen Kecuali kamu Kamu itu udah gendeng Gila apa-apa Ya saya jawab Saya jadi Kristen Karena Muhammad yang nyuruh Ya karena saya udah belajar Saya tahu Jawabnya Mesti begitu Baru nanti dia kan Pasti cari tahu Ya Saya bilang Kalau saya bilang Saya jadi Kristen karena Yesus Bingung nanti dia itu kan Pengalaman pribadi Tapi kalau Karena Muhammad yang nyuruh Nah dia penasaran Ya suruh buktiin Saya buktiin Saya bilang Kita ini kalau sholat Selalu baca ayat al-fateha Kalau empat rakaat Berarti empat kali Kalau dua rakaat Ya dua kali Kalau tiga rakaat Ya tiga kali Baca al-fateha Di baris keempat dan kelima Dikatakan begini Iya kanak budwa Iya kanastain Ihdina sirotol mustaqin Kepadamu kami menyembah Kepadamu kami meminta pertolongan Tunjukkanlah kami jalan yang lurus Jadi minta petunjuk jalan yang lurus Saya bilang kita dari Saya dari kecil sampai seumur ini Kalau sholat selalu minta petunjuk jalan yang lurus Padahal jalan yang lurus itu ada di dalam Al-Quran Di ayat mana katanya Sudah lihat Kiahi aja gak ngerti Saya bilang di surat Az-Zukruf ayat 61 Ayat apa bunyinya Wa inna hula ilmu lisaati Walatamtaruna bihawatta biuniyatsa Siroto mustaqin Sesungguhnya Isa Al-Masih benar-benar memberitahukan hari kiamat Janganlah kamu ragu-ragu tentang hal itu Ikutlah kepadanya Karena dialah jalan yang lurus Jadi ya jalan yang lurus itu Isa Al-Masih saya bilang Bukan Muhammad Saya bilang Kalau ada satu ayat aja Muhammad berkata Akulah jalan yang lurus Saya gak mungkin ikut Isa Al-Masih Saya bilang Begitu Nah disitu debat lagi Kamu perhatiin ayat ini Katanya disini Nyah ini huruf besar Bukan huruf kecil Ikutlah kepadanya Nyah disini yang dimaksud Allah Kamu boleh percaya Isa Al-Masih Tapi jangan jadikan dia Allah Karena Allah sama Isa Al-Masih beda Katanya begitu Saya kasih tau lagi Dalam surat Luqman Surat yang 34 Ayat 4 dikatakan Yang tau hari kiamat adalah Allah Jadi surat Luqman berkata Yang tau hari kiamat Allah Surat Az-Zukruf yang tau hari kiamat Isa Al-Masih Kalau gitu Isa Al-Masih dan Allah itu Sama-sama tau Kan gak ada satupun yang tau Hari kiamat itu kapan Kecuali Allah Dan kecuali Isa Al-Masih Lalu terjadilah debat Dan akhirnya Bapak saya nyerah Dan saya diusir Tadinya saya mau dibunuh juga Tapi saya diusir Dan tidak diakuin sebagai anak Ya itu yang terjadi Dan akhirnya Dia kasih tau sama semua keluarga Dan gak boleh ada yang terima saya Tapi saya bersyukur Kesaksian itu cukup lama Dan banyak yang mendengar Dan 7 tahun kemudian Bapak saya tiba-tiba ketemu saya Dia datang ke rumah Sore hari Saya terkejut Waktu itu saya beri luar Dan saya bilang Eh Bapak kapan datang? Dari tadi pagi Ada apa Pak? Saya mau cium tangannya Biasa kalau kita cium tangan gitu Dia tepis Gak usah Terus saya bilang Ada apa Pak kesini? Mau ngomong? Katanya Ngomong apa? Ngomongin agama? Lo kan dulu udah Aku tambah bingung Katanya Ya saya bilang Ya jangan bingung-bingung Pak Saya bilang Yesus itu juru selamat Isa al-Masih itu juru selamat Nabi banyak Pak Tapi juru selamat cuma satu Kalau gak punya juru selamat Gimana? Wah dia bongkar-bongkar lagi ayat Dan kita akhirnya dialog Sampai akhirnya dia bilang Gimana caranya jadi Kristen? Saya bilang ya Gampang lah Pak Jadi Kristen Gimana? Panggil pendeta Gak usah Saya aja Ya Bapak Ikutin doa saya Ikutin doa Terus saya bilang Maaf ya Pak Aku boleh tuntang tangan di kepala Ya boleh Silahkan aja Tantangan Saya doakan Dan dia terima Yesus saat itu Dan dia menjadi Kristen Dan saya bersyukur Sejak saat itu Keluarga saya satu persatu Mulai menjadi orang percaya Ya Dan saya bersyukur juga Teman-teman saya banyak Yang jadi orang percaya Nah kita Hari ini kita akan membahas Satu tema Yesus itu Tuhan Atau manusia Ya Nah di dalam Amsal 19 Ayat 2 dikatakan begini Tanpa pengetahuan Kerajinan tidak baik Orang yang tersegesa-gesa Bisa salah langkah Ya jadi Sebagai orang Kristen Harus punya pengetahuan Ya Pengetahuan itu penting Merupakan dasar Ya Tidak cukup hanya diurapi Lalu Ya Terima Yesus percaya Harus punya pengetahuan Karena Pengalaman saya Ketika saya menjadi orang Kristen Saya sangat Sayang banget sama orang Islam Jadi hati saya itu tertuduk Sama orang Islam terus gitu Dan saya punya cita-cita Pengen punya satu gereja Yang semua jemaatnya dari Islam Itu cita-cita saya dulu Terus saya doakan itu Dan saya bersyukur Sekarang fokus dipercayakan kepada saya Fokus itu adalah Forum komunikasi umat silaturahmi Dan semua jemaatnya 80% dari Islam Saya kumpulin dari 8, 15, 30 Sekarang hampir 700 Dan saya hidup dengan iman Manajemennya Manajemen 5 roti 2 ikan Udah gak pake ini deh Kalo pake ini mah aduh Bangkrut Udah jalanin aja gitu Pokoknya kalo perlu kita diminta berkorban Ya korban gitu Abis-abisan Tapi akhirnya Saya gak miskin-miskin tuh Aneh itu juga Dan uang kasnya gak kekuras-kuras Terus gitu-gitu terus Naik Turun dikit Naik lagi gitu Unik gitu Saya melihat Tuhan ini Luar biasa gitu Ya dasyat Nah Saya ambilkan dari Yohanes 17 ayat 3 Demikian firman Tuhan Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus Ayat ini sering kali dipake Oleh saksi Yehova Karena orang saksi Yehova itu Percaya kepada Allah Tapi Yesus hanya utusan Gak disembah sebagai Tuhan Mirip kayak Islam Dan Islam itu sangat dipengaruhi dengan saksi Yehova Karena pada waktu Muhammad itu menikah dengan Siti Hodejah Istri yang pertama itu agamanya Kristen Tapi saya curiga Siti Hodejah ini Kristen saksi Yehova kayaknya Iya kan Memberi pengaruh yang kuat sama Muhammad ini Muhammad juga begitu Percaya Allah Dan Muhammad itu utusan Jadi dia buat sebuah agama yang seperti itu Alkitab disini jelas menulis Ini adalah doa Yesus Inilah hidup yang kekal itu Kira-kira gini Inilah kalau orang mau masuk sorga Yaitu bahwa Mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Ini yang pertama Mengenal engkau Sedara Kita semua sulit sekali bisa mengenal Allah Tapi kita bisa mengenal Allah Kalau Allah lebih dahulu memperkenalkan dirinya Jadi memang seperti itu Mungkin kita semua kenal Jokowi Presiden Indonesia Tapi secara pribadi kita mengenal dia sulit Tapi kalau dia mau mengenal kita gampang sekali Dia cari aja kita pasti ketemu Dan kita seneng kali dicari Apalagi diteleponin dulu Jokowi telepon Junaidi Gue mau ketemu lu Makan yuk Oh seneng banget saya itu Nah saudara pasti gitu Ya Nah sama Jadi memang bukan kita yang mencari Allah Allah yang mencari kita Bukan kita yang Memilih dia Tapi dia yang pilih kita Jadi saya dipilih Tuhan Saya bersyukur sekali Berterima kasih banget Tuhan pilih saya Kalau enggak ya kacau ya saudara Saya bayangin kalau saya mati di Islam Orang Islam itu kalau mati Dibikin permen saudara Dipocongin Tuhan kayak permen itu kan Ikat atas ikat bawah Telanjang bulat lagi Lalu gitu kepalanya dipeluntir Ngadep ke Mekah Karena kibat mereka kan ke Mekah Beda sama kita Kalau kita mati pakai jas keren Ngadepnya ke atas Kan sorga di atas Masa di samping Betul enggak? Dan kita pakai-pakai Mpesta Keren loh Kalau dia kan Pocongin telanjang bulat Gimana? Apa bisa? Ketemu Tuhan dengan telanjang Kita ketemu Jokowi pakai kolor aja Enggak diterima Iya kan? Itu satu gambaran Kenapa kita kalau meninggal itu Dipersediakan sedemikian rupa Ya Di peti mati Ngadepnya ke atas Wow luar biasa Jadi saya pikir-pikir Untung saya enggak Ya Saya dipilih oleh Tuhan Kalau enggak dipilih Waduh Mau kemana? Sulit loh saudara Enggak gampang loh Orang percaya Yesus itu Saya kalau boleh sombong sedikit Enggak pernah saya ngobrol Sama orang Islam Entah itu Kiai Entah itu Ustadz Bisa menang sama saya Saya berani taruhan Lu kalau menang Gue enggak sembah Tuhan lagi Lu yang gue sembah Enggak ada yang bisa menang Biar kalah Belum tentu jadi Kristen Betapa beruntungnya Kalau saudara jadi Kristen Makanya orang Kristen itu Jangan cuma percaya Yesus Harus bangga punya Yesus Saya bangga banget Jadi orang Kristen Dipilih Tuhan Wow Ya Kalau saya boleh memilih Masa saya enggak pengen Jadi Kristen Jangankan masuk gereja Ngincep tanah gereja aja Haram Lagi masuk gereja Tapi Tuhan Pilih saya Dia panggil saya Saya dijadikan orang percaya Saya diajar Saya dituntun Saya bersyukur Memang Berat saudara ikut Tuhan Tahun pertama Sampai tahun ke delapan Saya bangkrut Saudara gak punya apa-apa Ditinggalkan keluarga Dimusuin teman-teman Bokeh Mobil tinggal satu Ilang Ilangnya di gereja lagi Betul-betul Saya kadang-kadang Waktu itu Kalau masuk gereja Aduh Orang gereja enak-enak banget Nyanyinya Kiri kananku ada Tuhan Sekelilingku ada Tuhan Kalau saya lebih cocok nyanyinya Kiri kananku ada hutang Sekelilingku ada hutang Karena saya makan aja Harus hutang Pimpin hutang-hutang Di warung Sulitnya luar biasa Tapi saya bersyukur Delapan tahun Cukup ujian Sekarang saya sudah Melayani Tuhan 34 tahun Dan Tuhan sangat Berkati hidup saya Ya Kondisi saya dalam keadaan miskin Didatengin keluarga Mereka ngelewein semua Lu si murtad Lu si jadi orang kafir Makanya lu dikutuk sama Allah Sekarang kelihatan kan Lu miskin Melarat Entar lu masuk Neraka Bukan cuma neraka Keraknya neraka Tapi saya tetap bertahan Kenapa saudaraku Ada sesuatu yang luar biasa Ikuti Yesus Biarpun saya susah Tapi Iman saya gak rontok gitu loh Tetep aja Bahkan banyak pujian di hati Biarpun saya Ngutang kiri kanan Sulit gitu Tapi Damai sejahtera itu Tetap ada Tenang Damai Dan punya iman yang sangat yakin Punya masa depan yang baik Dalam keadaan susah Melarat Ya begitu yang saya alami Ya sekarang saya sudah Melayani Tuhan 34 tahun Saya tidak kekurangan Suatu apapun Bahkan Kalau boleh saya agak Sedikit bermegah Tidak ada keluarga saya Yang lebih kaya dari saya Dalam materi Dalam banyak hal Luar biasa ya Karena bagi Tuhan itu Gak ada yang mustahil Asal kita setia saja Sungguh-sungguh Pasti Tuhan buka jalan Ya Banyak hal yang kita tidak mengerti Dan Tuhan berikan itu Nah Jadi kita harus mengenal Allah Kekristenan bukan agama Yesus datang ke dunia Tidak buat agama Yesus datang ke dunia Kedua yang mencari orang berdosa Dan ketika orang itu menerima dia Orang itu menjadi baik Allah Baik roh kudus Jangan terjebak dalam keagamaan Ya saudaraku Yesus tidak pernah buat agama Maka itu kalau kita nginjil Orang Islam suka bilang apa? Kristianisasi Padahal bukan kristianisasi Selametisasi Karena tidak Kita tidak mengharapkan orang pindah agama Ya Seseorang menjadi baik Allah Menjadi rumah Allah Dan kalau dia menjadi baik Allah Roh kudus berkarya dalam hidupnya Dia pasti berubah Dan kalau Tuhan merubah kita Bukan cuma kita yang heran Orang lain juga heran Mungkin saya kalau ketemu Rano Karno Herman Fellani Teman-teman dulu Waktu saya main film Mereka suka tanya Jun gue heran Lo kok bisa jadi pendeta Itu gimana ceritanya? Eh saya jawab Jangankan lo heran Gue aja heran Kenapa? Ada sesuatu yang heran Hati kita gak melekat sama dunia Dunia buat kita cuma sarana hidup Ya Saudara punya mobil jaguar keren juga Nanti kalau mati yang gotong L300 kok Jadi ya seperti itu Saya punya rumah Kamarnya lima Saya gak pernah pindah-pindah Di situ-situ aja Iya kan? Apa ada saking kayanya Kita makan apa ya? Beli arwana goreng yuk Kita beli ikan arwana Yang harga 50 juta Kita goreng Enggak juga kan? Iya kan? Sederhana sekali sebetulnya hidup itu Tapi alangkah indahnya Selama kita hidup Kita bisa jadi berkat Dan itu hanya dimungkinkan Kalau ada Roh Allah di dalam kita Ya Kita menjadi baiknya Nah Setelah Allah memperkenalkan dirinya Kepada kita Seharusnya kita mengenal dia Balik Itu namanya Akrab Ya Kalau kita gak akrab Susah sederhana Harus bergaul karib Sama Tuhan ini penting Ya Saya mau tanya dulu Masaudara Allah kita Sama Allahnya orang Islam Sama gak sih? Allahnya orang Kristen Sama Allahnya orang Islam Sama gak? Kalau begitu Masih banyak yang gak kenal Allahnya Saya kalau gereja Di gereja Pak Niko Yang sekali hadir Saya kotbah Dua ribu orang Saya tanya dengan pertanyaan yang sama Kayak saudara juga jawabnya Ada yang bilang sama Ada yang bilang gak Yang paling banyak Melotot Yang paling banyak itu Kira-kira gak tahu itu jawabnya apa Nah kita harus kenal Ya lah kita Ya saudaraku Sekarang saya tanya dulu Allahnya orang Kristen itu apa? Hah? Saya kalau kotbah Mengajar saudara Supaya orang Kristen Kuat Mantep Bangga sama Yesus Allahnya orang Kristen itu apa? Saudara percaya gak Alkitab firman Allah? Amin? Apa buktinya Alkitab firman Allah? Apa buktinya? Karena Alkitab itu Terdiri dari Enam ribu Nubuatan Nubuatan itu Itu artinya perkataan Allah Yang iya dan amin Semua pasti dikenapi Gak mungkin gak Karena Allah kalau bicara Itulah yang terjadi Dia berbicara Kamu akan dibenci banyak orang Karena nama ku tanpa alasan Musuh seseorang adalah Orang seisi rumahnya Itu terjadi dalam hidup saya Karena Allah sudah ngomong begitu duluan Itu risiko Ya saudaraku Jadi yang benar itu adalah Firman Allah Otak kita Ini udah banyak yang gak bener Kenapa udah terkontaminasi Dengan mikirin duit Rumah kontrakan Ya saudaraku Ya usaha Jadi kadang-kadang Alkitab gak jadi standar Orang Kristen Alkitab harus jadi standar Karena yang benar itu Adalah firman Allah Yesus sendiri berkata Bapak Firmanmu adalah Kebenaran Jadi yang benar itu Firman Allah Kita ini udah banyak yang gak benar Saudara Nah karena itu Sebagai orang Kristen Kalau kita ditanya Harus kembali kepada Alkitab Itu pasti benar Nah apa kata Alkitab Apa Allah itu Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Kalau gitu Allah itu apa Firman Kan gampang kan Ditanya jawabnya ini Ini pasti benar Yohanes 4 ayat 24 Silahkan dibuka Allah itu Roh Jadi konsep Keilahian Atau kealahan Orang Kristen Allah itu adalah firman Allah itu roh Jangan salah saudara Kenapa banyak orang Kristen Seringkali bilang sama Karena dia terkecoh dengan Katanya Tulisannya A-L-L-A-H Orang Arab juga tulisannya begitu A-L-L-A-H Cuma dia membacanya Ngejanya beda sama kita Kalau kita cukup Allah gitu Kayak bercanda sama teman Alah lo gitu aja Tersinggung gitu ya Kayak begitu ringan gitu Bacanya itu ringan Tapi kalau mereka itu terpengaruh Dengan bahasa Arab Jadi gak ringan Allah Nah gitu Kayak orang Batak aja Orang Batak itu Gak bisa ngomong tebet Tebet Kenapa? Karena terpengaruh Dengan bahasa Bataknya Sebenarnya Mereka maksud itu Cuma konsepnya Yang beda Nah itu yang kita Mesti tahu Konsep keilahian Kealahan orang Kristen Allah itu adalah firman Allah itu adalah roh Konsep orang Islam Allah itu zat Nah saudara mesti tahu ya Kalau gitu beda gak? Beda Kita firman dan roh Dia zat Nah sekarang kalau zat Zat apa? Tinggal masalahnya Zat yang mana? Ini mesti diperiksa Nah dengan pengetahuan itu Kita mengerti Oh Kalau pinter Oh gak banget Nah untuk pinter kan Kita perlu belajar Korek loh Orang Islam itu rata-rata Saudara 90% Di Indonesia Itu bodoh semua Saya kalau ketemu Pak Islam itu artinya apa? Oh Islam itu singkatan pak Isa subuh lohor asar maghrib Jadi itu Sembarangan aja gitu Pak Kalau singkatan bukan Islam pak Izzam Karena tidak ada lohor Yang ada zuhur Bapak tau gak artinya Izzam? Gak tau Izzam itu artinya Kejahatan umum Kalau Islam itu artinya Tunduk kepada Allah Bapak udah tunduk belum? Maksudnya Pernah ninggalin sholat gak? Ya pernah Tau hukumnya? Gak tau Satu kali meninggalkan sholat Hukumannya 10 ribu tahun masuk neraka Makanya saya pudin kan bilang Di Youtube Saya mah gak sanggup jadi Islam Kenapa? Iya Satu kali ninggalin sholat 10 ribu tahun di neraka Mana? Kuat kuat Ada disini yang gak ninggalin sholat? Diam aja semua Karena semua pasti udah ninggalin sholat Gak ada yang mungkin Satu hari 5 kali itu Pasti ada yang ngelalai Ya saudaraku Itu contohnya Jadi Islam itu Artinya tunduk kepada Allah Dan sebetulnya Orang yang tunduk itu Kristen Kenapa saudaraku? Karena Allah kan membuat keputusan Supaya orang masuk sorga Harus lewat juru selamat Dikasih juru selamat Kan dampang banget sebenarnya ya Tapi dia gak tunduk Yesus datang ke dunia Itu kan keputusan dari Allah Dia datang ke dunia Itu kan keputusan dia Cara dia bukan cara kita Iya kan? Jadi kita ini sudah tunduk kepada Allah Dan memang tanpa Yesus Kita gak akan bisa tunduk Makanya doktrin kita Bapak anak roh kudus Roh kudus itu Menolong, menghibur, membimbing Memberi taufik hidayah Kalau mereka gak bisa masuk sorga Mereka bilang masuk sorga itu Harus lewat jembatan Sirotol Mustakim Yaitu sebuah jembatan yang terbuat dari rambut dibelah tujuh Gak dibelah aja kepleset Gak dibelah Orang Kristen Jangankan dibelah tujuh Dibelah seribu tetap bisa ke sorga Kenapa? Karena ada roh kudus yang menolong Tanpa roh kudus gak bisa Gak bisa saudara Sulit Siapa disini yang udah lahir baru gak pernah jatuh? Pernah semua jatuh Dari perkataan, dari pikiran Dari jengkel, segala macam Ngomongin orang Orangnya jatuh Tapi kita ada roh kudus Biar jatuh gak akan tergeletak Dituntun lagi Diingetin lagi Itu hebatnya roh kudus Ya Dia yang akan terus menolong kita Sampai kita tiba di tempat bapak di sorga Nah Allah kita itu adalah firman Allah kita itu adalah roh Ya saudara ku Ini kita mesti ngerti Kenali dia secara baik dan benar Dan Allah kita itu sangat berotoritas untuk memilih Dari mulanya Ketika dia ingin menyatakan Kasihnya Dia pilih sebuah bangsa Namanya Israel Betul gak? Saudara percaya umat Israel pilihan Allah? Apa buktinya? Apa buktinya? Hah? Pertama Dalam Masmur 147 ayat 19 dan 20 Disana dikatakan Allah tidak pernah berbicara kepada bangsa lain Hanya kepada Yaakub Kepada Israel Dan menyatakan hukumnya hanya kepada Israel Artinya apa saudara? Tidak ada nabi yang berasal dari luar Israel Itu buktinya Jadi kalau ada orang ngaku nabi bukan orang Israel Itu pasti palsu Saya gak nyindir cuma nyinggung aja Keritiare Kriteria nabi Yang pertama Bernubuat dan dinubuatkan Muhammad apa yang dinubuatin? Gak ada Dia gak pernah bernubuat Apalagi dinubuatkan Yang kedua apa? Mujijat Itu kriteria nabi Muhammad apa mujijatnya? Kalau Yesus Oh banyak tertulis dalam Al-Quran Ya Surat Al-Ma'idah 110 Surat Al-Imran 49 Mati Bangkit Buta Melek Lumpuh Jalan Kustad Tahir Tertulis Kalau Muhammad Satu ayat aja gak ada Makanya saya kalau ngomong sama Ustadz Pak Ustadz Saya siap masuk Islam Asal tunjukin satu ayat aja Muhammad bikin mujijat Gak usah bangkitin orang mati Bangkitin ayah mati Tunjukin ke saya Wah masuk Islam lagi Itu pentingnya pengetahuan Saudara Ya Makanya orang Kristen tuh Jangan cuma taunya ya Haleluya sama puji Tuhan Saudara tau cerita itu Ada dua pemuda Senengnya naik kuda Hobi kuda Satu kali yang satu beli kuda baru Yang satu pengen nyoba Dia bilang Wah keren banget kuda lo Boleh gue coba Silahkan Mulai naik Huss Huss Ini kuda diem aja Kuda lo gue khususin kamu jalan Ini kuda lain Cara jalannya gampang Lo mesti bilang puji Tuhan Lo bilang puji Tuhan Dia pasti jalan Makin Teriak puji Tuhan Makin kenceng dia Terus berhentinya dimana Haleluya Oke deh Dia mulai Puji Tuhan Benerlah jalan Puji Tuhan Puji Tuhan Wah kenceng banget Keren Dia bilang puji Tuhan Di depan ada jurang Saudara Kagu Diteriak Haleluya Berhenti Puji Tuhan Orang Kristen mesti punya pengetahuan Amin Jangan cuman bilang Haleluya Puji Tuhan Jadi yang pertama Israel umat pilihan yang pertama adalah Tidak ada nabi yang berasal dari luar Israel Yang kedua Umat Israel itu umat yang paling pinter Siapa yang bikin listrik? Israel Siapa yang bikin pesawat? Israel Siapa yang bikin komputer? Israel Siapa yang bikin telepon? Israel Siapa yang menemukan ilmu kedokteran? Israel Siapa yang bikin mesin jahit? Israel Siapa yang bikin mesin diesel? Israel Itu yang canggih-canggih itu Israel Saudara Arak bikin apa? Obat kuat Kawin mulu kerja Nah saudara ku yang dikasih Tuhan Jadi kita harus mengenali Allah kita Amin Yang kedua Kenapa Yesus itu ditebut Tuhan? Karena dia firman dan roh Jadi kalau saudara Apa buktinya Yesus Tuhan? Yesus itu Tuhan Oh orang mati bangkit Butak molek lumpuh dalam Enggak Itu cuma Kenabian Itu utusan Tugas utusan Tugas nabi Tapi Allah itu sendiri adalah firman dan roh Makanya kalau menerangin sama mereka Apa buktinya Yesus Tuhan? Karena dia adalah firman dan roh Kan di Al-Quran juga disebut Isa fa'inahu rohullah wa kalimatuhu Sesungguhnya Isa adalah roh Allah Dan firman Allah Itulah ketuhannya Ketuhanannya Disana seringkali dia juga disebut Isa kalimatullah Isa rohullah Itulah ketuhanannya Karena Allah itu roh Allah itu firman Jadi kalau dia bilang Oh itu kan Kristen Enggak Islam juga mengajarin Kamu buka aja Surat Al-Ma'idah 44-47 Disana dikatakan Pengikut Injil Harus memutuskan segala perkara Sesuai dengan Injil Quran lu aja nyuruh kok Jadi kita Benar gitu loh sodaraku Oleh sebab itu sodaraku Kenapa Yesus disebut Tuhan? Itu karena dia adalah firman Dan dia adalah roh Sebagai manusia pun Dia unggul Ya Ini yang terakhir Di tengah dunia kita hidup Itu ada tiga agama samawi Agama wahyu Yang pertama Yahudi Yang kedua Kristen Yang ketiga Islam Masing-masing punya pemimpin Yahudi itu yang mimpin Musa Kristen Yesus Islam Muhammad Nah kita bandingin nih Pemimpin kita nih Musa Pertama Dia lahir Bayi Di bantai Yesus Lahir Bayi di bantai Karena itu ada kesamaan Musa berkata Seorang nabi yang sama Seperti aku Akan dibangkitkan Di antara sodaramu Ya Keluaran 18 Jadi sama seperti Musa Di mana samanya Sama-sama ada bayi di bantai Muhammad lahir Ambing yang di bantai Gak ada bayi di bantai Yang kedua Musa bermujizat Yesus bermujizat Muhammad gak ada mujizatnya Yang ketiga Musa dipakai oleh Allah Untuk membebaskan umat pilihan Dari perbudakan Mesir Yesus dipakai oleh Allah Untuk membebaskan manusia Dari perbudakan dosa Muhammad dipakai apa Mudakin orang Iya Ini kita mesti ngerti loh ini Jangan sampai gampang-gampang Nanti anaknya Pak Aku jatuh cinta sama Ustadz Boleh gak Pak Aku ikut dia Oh boleh Yang penting berbuat baik Masuk neraka Jangan bilang sama Beda Beda Jauh Musa Jatuh dalam dosa gak Jatuh dalam dosa Yesus Tidak Muhammad Gak usah diomongin Sampai sekarang pengikutnya Njemblehin orang mulu Ya Kenapa Musa jatuh dalam dosa Kenapa sudah Karena rohnya Adalah roh Ciptaan Roh insani Roh muhadad Kalau bahasa Arab Seperti yang Yesus katakan Dalam Zakaria 12 Firman Tuhan katakan Zakaria 12 ayat 1 Allah menciptakan roh manusia Yesus Dia tidak jatuh dalam dosa Kenapa Karena rohnya adalah Roh Allah Itu bukan cuma di Alkitab Di Alquran juga dikatakan Mariam 19 ayat 19 Yesus manusia yang tidak berdosa Dalam hadis juga begitu Satu-satunya manusia suci Tidak berdosa Adalah Isa Al-Masih Ya Hadis Bukhari Jilid 4 Halaman 1493 Kalau dalam Injil 1 Petrus 2 ayat 22 Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa Nah itu kehebatan Yesus Jadi jangan kita pikir Oh dia datang dari sorga ke dunia Menjadi manusia Sama dengan kita Tetap gak sama Kita manusia berdosa Dia tidak pernah berdosa Jadi pemimpin kita Taling keren Amin Saya punya pemimpin kayak gitu Wah Sudah Saya gak ada lawan itu Jangan pindah ke lain hati Rugi loh Itu luar biasa Yesus itu ya Jadi ini 3 hal Kenapa Yesus disebut Tuhan Karena rohnya adalah roh Allah Seperti yang dia katakan dalam lukas pasal 4 ayat 18 Roh Tuhan ada padaku Sampai kita gak ngerti Ya Makanya Filipus bilang begini Yesus tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Yang nasi 14 itu Ayat 8 Ayat 9 nya Yesus bilang gini Astaga Filipus Filipus Udah sekian lama Kau bersama-sama aku Kau tidak kenal aku Ampun dah Gak percaya loh Aku dan Bapak adalah satu Bapak di dalam aku Aku di dalam Bapak Ya saudara Itu Allah kita Yesus adalah Tuhan Karena dia apa Rohnya Roh Allah Dan dia adalah firman Yang hidup Ya Lewat firman Tuhan ini Saya percaya saudara diberkati Dan kerinduan saudara Saya saudara jadi berkat Bagi banyak orang Ngomong sama orang Islam Gampang saudara Ya Pegang aja Surat Al-Maidah 68 Ya Gampang Bunyinya begini Ini kalau Arabnya Arabnya gak usah lah Dipikirin ya Tapi saya sebut aja Kulia ahli kitab Bila sum Al-ya sayyin Hataytu kimu taurat Wal injila Wa ma'unjila ilaikum Min rabikum Hai ahli kitab Kamu tidak dipandang Beragama sedikitpun Jikalau kamu tidak Menegakkan taurat Dan injil Ya ahli kitab Banyak kan kitab Ada kitab Quran Ada kitab weda Ada kitab tripitaka Ya kan Masing-masing ada ahlinya kan Tapi ahli saja Kalau tidak menegakkan taurat Dan injil Tidak disebut orang beragama Itu Allah mereka bilang Jadi kalau orang gak beragama Apa namanya Kafir Mereka kan suka kafir-kafirin kita Gak usah takut Kalau dibilang kafir Puji Tuhan Kenapa Karena kafir itu artinya Kayakan firman Itu saudara ya Nah saudaraku Biarlah lewat Apa yang sudah saya sharekan Apa yang saya nyatakan Membuat saudara semakin Bangga punya Yesus Amin Saya gak peduli saudara gerejanya Dimana Tapi mari kita sama-sama ikuti Yesus Dan jadi berkat bagi banyak orang Ya Lewat kehidupan kita Banyak orang bisa Mengenal Tuhan Dan mengasihi Tuhan Dan mencintai Tuhan Dan diberkati oleh Tuhan Ya Tuhan Yesus memberkati Amin Kita tundukkan kepala Kita berdoa bersama-sama Bapak hamba sudah berhenti berbicara Tetapi engkau yang Tidak terbatas dengan ruang dan waktu Akan terus berbicara Dan memberkati setiap umatmu ini Tuhan Di dalam perjalanan hidup mereka Dan apa saja yang mereka lakukan Selama hati mereka melekat kepadamu Tuhan akan buat mereka berhasil Dan beruntung sepanjang hidupnya Karena engkau adalah Bapak kami Allah kami yang sanggup melakukan Hal-hal yang ajaib Heran dan dasyat Dan rancanganmu Bukanlah rancangan kecelakaan bagi kami Tetapi rancangan yang memberi masa depan Penuh harapan Hamba berdoa buat setiap mereka Tuhan Satu persatu Mari Tuhan Tumpangkan tanganmu Urapi satu persatu Dari batu kepala sampai telapak kakinya Karuniakan kepada mereka hati Yang terus-menerus diperbarui Dan selalu melekat kepada Tuhan Karuniakan segala karunia Yang mereka butuhkan Di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan Perlengkapi mereka dengan karunia-karunia Dari sorga Untuk menjadi berkat bagi banyak orang Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Bapak Engkau lah Tuhan dan Raja Maha Besar Yang layak ditinggikan Diagungkan dan disempa Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Yang percaya katakan Amin 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 Terima kasih.